Tapi untuk penugasan, saat ini karena waktu juga tidak mungkinkan saya untuk memberikan penugasan lebih, saya lebih fokus kepada pengolahan Bapak-Ibu ya. Nanti tugasnya pun hanya satu, saya minta satu judul buku untuk kemudian diolah menggunakan aplikasi Inlislight ini. Di sini sebenarnya sudah terdapat ribuan judul, ini konten digitalnya ada empat, kemudian ini kesemparannya 2601. Baik, untuk fitur-fitur yang pertama, biasanya yang paling kita lakukan di awal itu biasanya pengaturannya dulu, pengaturan administrasinya. Ini lihat di pengaturan umum. Buku menu administrasi, kemudian juga di menu pengaturan umum. Nah, ini bermacam-macam fiturnya, Bu. Jadi, ada hari libur. Hari libur ini adalah untuk hari libur layanan, Bapak-Ibu. Kalau di perusahaan sekolah, ada juga yang hari Sabtunya libur, ada yang masuk. Jadi nanti kalau hari Sabtunya libur itu dihitung, dimasukkan di sini hari libur, Sabtu dan Minggu. Kita buka saja, Bapak-Ibu ya, biar lebih jelas lagi. Pak Kondan, mohon izin. Iya, silakan, Bapak. Ini banyak teman kita yang belum bergabung ke dalam Zoom mungkin, karena harus diterima lebih dulu. Mohon maaf, mohon izin, Pak. Baik. Jadi, gini Bapak, sebenarnya ini belum masuk ke penugasan ya nanti, yang intinya itu ada nanti pada saat di sini, Bapak-Ibu, di katalog. Mudah-mudahan sih pada saat kita coba untuk entry katalog, itu nanti para peserta yang lain sudah bergabung. Ini sudah ada 225 orang, sudah bergabung juga 227, oke. Gak apa-apa, sambil jalan nanti Bapak-Ibu ya. Jadi kalau mis... Ya. Boleh ulang lagi password sama itunya, Pak? Oh, password, username itu inlislight. Bapak jangan terlalu cepat, Pak. Oh, iya, baik. Belum otomasi, jadi berabar-abar. Siap-siap, Bu. Sebentar, ini passwordnya itu... Saya ketik di word lagi. Iya, Pak. Boleh, Pak. Microsoft Office. Ini, username. Usernamnya itu inlislight, Bu, ya. Inlislight. Saya perlu bergabung, Pak. Ini, download dulu atau gimana tadi, ya? Bisa sendiri-sendiri, kan? Oke, gini, ya. Bpt-nya, Pak. Kenapa, Pak? Bpt-nya, Pak. Bpt-nya gak ada, Pak. Karena kita langsung praktekin aja. Ya. Ya, sebenarnya sih ada panduan, Bapak-Ibu. Panduan di portalnya inlislight. Tapi, size-nya juga lumayan besar. Itu lebih dari 10 MB. Jadi, saya tidak bisa mengunggah di ALDKA. Kemungkinan nanti... Saya akan lampirkan aja, Pak. Linknya, Pak, ya. Untuk bisa mengunggah. Eh, sorry. Mengunduh. Di website-nya. Baik. Iya, Pak Bundan. Gitu aja di share link-nya. Supaya kita nanti bisa mengulangi kembali. Siap, siap, Bu. Terima kasih. Baik. Ini username dan password-nya. Username-nya inlislight. Password-nya inlislight sama dengan. Oke. Saya balik ke sini lagi. Ini kita masuk ke back office. Tadi sudah... Saya sudah login. Jadi, langsung ke sini ya. Oke, Ibu. Oke, semuanya sudah... Ini. Sudah masuk ke... Bisa masuk ke dashboard-nya ini. Back office. Saya sudah. Belum, Pak Bundan. Ulang lagi, Pak Bundan. Pak, ulang lagi, Pak. Baik, baik. Ya, ulang dari awal, Pak. Ulang, maksudnya, Pak. Saya... Iya, saya baru masuk, Pak. Baru mulai. Ulang dari awal, Pak. Oh, iya, iya. Baik, baik. Saya keluar dulu, nih. Iya, ulang dari awal, Pak. Oke, ini... Iya, ulang dari awal, Pak. Saya baru masuk, Pak. Saya baru masuk, Pak. Ulang, Pak. Baru masuk, baru sholat. Iya, iya. Baik, baik. Ketika, Mas... Nah, ini... Tampilan awal ketika kita membuka demo inlislight ini, ya. Sama sih, dia kalau misalkan kita... Saya ini... Ini ada tampilan. Di laptop app, di inlislight yang di-install di laptop saya. Ini yang di-demo programnya. Sudah masuk ke sini semua? Ya, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, ya? Belum, belum. Kita belum buka inlis, Pak. Belum buka inlis. Siap, siap. Baru masuk. LDK dulu, ya. Mohon masuk dulu, Pak. Baik, baik. Saya tunggu, saya tunggu. Jadi, masuk ke LDK dulu. Sama, kita ke LDK dulu, ya. LDK. Kemudian... Saya matikan dulu, nih. Kustomisnya, Pak. Jadi, di bawah ini... Nanti di materi praktek kerja perpustakaan, itu nanti ada link untuk demo program, Bapak-Ibu, ya. Ya, Ibu, hati-hati. Ini, link ini, itu, Pak. Link demo ini. Link demo. Link demo program ini slide, Bapak-Ibu, ya. Link demo. Ya, ini masuk ke sini. Diklik saja. Kemudian, nanti, muncul link-nya di sini. Ini di klik, Bapak-Ibu. Ya, sebentar, Pak. Pelan, Pak. Ya. Lemot, Pak. Ini lemot-lemot, ini usianya, Pak. Iya, Pak. Yang penting, datang selalu. Pelan-pelan, Pak. Ini, Pak. Ya, perlu pelan-pelan, Pak. Lemot. Dan, kirim juga link untuk mengunduhin list light-nya, Pak. Oke. Ini kirimkan juga link untuk panduan dan untuk programnya, ya. Pak Bundan. Iya, Bapak. Ini link demo program apa link tugas praktek otomasi ini yang dibuka? Link demo program, Pak. Oh, link demo program. Iya. Link tugas itu nanti memang ada tugas, sih. Di dalamnya ada link tugas, sih, ya. Iya. Tapi hanya satu koma. Iya. Setelah, Pak. Terus di klik. Demo inlist, Pak, ya. Iya. Demo inlist 31. Terus di klik. Nanti masuknya ke dashboard-nya, inlist live di sini, demonya. Pak Bundan, saya mau tanya kalau yang kudas mandiri itu, kita bikin punya sesuai sama buku yang di situ, ya? Iya. Nanti kekatalog, ya. Nanti bukan bikin sendiri dari persisakannya, Pak, sesuai sama buku yang di situ. Nanti bukan boleh usul. Iya, silahkan. Kita bahas dulu ini, nanti ke masalah tugas nanti belakangan. Oh, baik-baik. Biar kita konsen yang ini. Yang penting di sini dulu, Bapak-Ibu, ya. Pak, kita konsen dulu ke masalah ini dulu. Baik. Terima kasih, Pak. Iya, soalnya masih banyak yang belum mengerti, Pak. Baik. Silahkan untuk yang sudah, sudah ini. Yang belum masuk ke demo programnya siapa? Ada-masih ada? Masih, Pak, masih konekkan, Pak. Kayaknya jaringannya kurang ngopi itu, Pak. Iya, memang. Masalah klasik di daerah seperti itu, Pak. Sambil menunggu masuk, mungkin saya akan terangkan sedikit ya tentang administrasi. Oke, kita masuk ke back office. Kemudian tadi passwordnya ini slide. Ininya apa-apa, maaf, username-nya ini slide. Passwordnya itu inlist slide sama dengan. Sama. Ini, Bu, passwordnya inlist slide sama dengan. Tadi apa, Pak, setelah masuk inlist slide-nya? Iya, inlist slide sama dengan. Oke. 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 Ini, Bapak, saya pilih yang mana? Apa, pilih kompak, pilih artikel, atau pilih apa yang tadi yang pertama? Oh, back office, Bu. Back office. Paling sebelah kiri, Bu, ya. Sebelah kiri. Siap, Pak. Sudah. Baik. Kita masuk ke sign-in. Sudah. Pilih lokasi perpustakannya untuk sementara ini perpustakan umum dulu, Bapak-Ibu, ya. Oke. Nanti bisa dirubah nanti. Jadi, kita klik sign-in. Pak, saya usernamenya belum, Pak. Nama, Pak, password. Ini, Bu, username ini. Sudah ada, Bu. Oh, iya. Ini slide sama dengan. Yang mana, nih, yang bikinnya, nih, pos. Kenapa, Bu? Sabar, Bu. Sabar. Tenang, Bu. Tenang, Bu. Dan juga harus sabar, ya. Sabar, Bu. Ini ujian. Username sama password. Sebentar, saya chat saja. Di chat, Bapak-Ibu, ya. Ya. Di chat, Pak. Di chat. Nah, ini sudah saya buat di chat, ya. Silahkan dilihat. Bapak-Ibu, ya. Oke, baik. Nanti pilih pengumum. Kemudian pilih klik sign-in, ya. Nah, nanti muncul halaman dashboard dari ini slide ini, back office-nya. Baik. Di sebelah kiri ini ada bermacam-macam menu. Bapak-Ibu, ini menunya ada di sebelah kiri. Ini data yang ada di slide ini. Data yang ada di perpustakaan Ibu, nih. Misalkan ini perpustakaan kita, nih. Ini datanya seperti ini, ada 2.876 julul. Kemudian ada 4 konten digital yang kita punya. Ada 2.601 eksemplar. Satu jumlah koleksi yang kita punya. Anggotanya sudah ada 227 orang. Nah, ini data kunjungan. Itu bisa lihat di sini jumlah statistiknya. Oke. Sekarang kita masuk. Untuk pengaturan pertama itu biasanya masuk ke menu administrasi. Ini saya ulas sedikit saja. Takutnya nanti kalau kebanyakan waktunya nggak cukup ya, Bapak-Ibu, ya. Kita masuk ke pengaturan umum. Nah, hari libur ini biasanya... Hari libur tanggal merah. Hari libur nasional. Pengaturan umum, ya. Di administrasi, Bapak-Ibu, ya. Di menu administrasi. Pengaturan umum. Pengaturan umum. Hari libur, Pak, ya. Iya. Nah, di hari libur ini masukkan saja tanggal merah dalam waktu 1 tahun ini. Jangan tanggal 2, eh, tanggal 8 kemarin ada mulut Nabi. Masukkan saja di situ tanggal 2 poem, libur. Jangan lima ribu internetnya. Kemudian juga... Pak, jangan bisik dulu, Pak. Biar kedengeran, Pak. Tadi ada... Pak, ya. Mungkin untuk yang ini saya coba mute dulu semuanya, Bapak-Ibu, ya. Iya, Pak. Jangan di mood, Pak. Benar, Pak. Saya stop share dulu. Nanti... Halo. Ya. Siap, saya share screen lagi. Jadi, silakan diperhatikan dulu, Bapak-Ibu, ya. Ini... Saat ini, ini tidak terkait dengan tugas nanti saya. Nanti ketika penugasan di katalog ini, baru akan saya buka kembali mic-nya, ya. Baik, untuk menu administrasi ini, kita buka untuk menu administrasi, kemudian di pengaturan umum. Ini untuk hari libur, itu masukkan saja, tanggal-tanggal merah di hari libur nasional. Kemudian juga, kalau di sekolah itu biasanya ada libur panjang, ya, usai kenaikan kelas. Atau mungkin libur usai, habis ujian semester, itu masukkan saja di sini, di hari libur. Kalau misalkan itu juga dia, apa, ketika libur sekolah itu berarti layanan perpustakaan sekolahnya libur. Ini jenis perpustakannya itu, pilih saja perpustakaan sekolah. Sini ada. Kemudian, yuk kerja bisa diabaikan, karena perpustakaan sekolah. Nah, ini pengaturan user, kalau kita mau membuat user sendiri, itu bisa di sini, Bapak-Ibu, pengaturan user. Ini bisa ditambah. Seperti ini, kita klik saja tambahnya. Oke, di sini nama user. Kemudian nama lengkap, nama lengkap kita, email kita apa. Nah, ini statusnya aktif, kemudian juga bisa gak berubah riset atau password user. Kemudian juga bisa gak berubah password anggota. Jadi, kalau kita jadi admin atau kepala perusahaan sekolah, itu semuanya saja kalau bisa diaktifkan. Oke, baik. Ini juga kalau ini, kalau sirkulasi ini, biasanya ini nama-nama ruangan, Bapak-Ibu. Apakah di layanan, ruang layanan? Mungkin di ruang layanan. Oke. Baik, pengaturan umum, satu lagi, Bapak-Ibu, mungkin di nama perpustakaan. Ini nama perpustakaan kita, bisa dirubah di sini. Caranya di menu administrasi, pengaturan umum. kalau dipanggil, kalau dipanggil, kalau dipanggil, kalau dipanggil, kalau dipanggil. Kalau dipanggil, kalau dipanggil. Apa-apa Bundan ke Masih Rame itu? Iya, iya, sudah, sudah saya amut. Supaya tak asyik. Masih Rame ya? Masih Rame ya? Sampai-sampai saya cek dulu nih. Siapa yang masih Rame ya? Masih Rame ya? Masih Rame ya? Oke. Saya cek lagi. Oke. Masih Rame ya? Kok goyang gitu? Biar gini? Goyang gitu? Gak gini ya? Pak Sairi, ini kenapa? Tengok saya Pak Sairi. Gak bisa bunyi Pak Sairi. Lelah, masih bisa. Anur ya? Yang masih berbicara, tolong di-unmute dulu Pak. Gak mau Pak. Ini saya sudah keluar 3 kali Pak. Pikirnya sudah dihidupkan maksudnya. Dihidupkan. Wah itu belum dihidupkan. Halo. Sudah, oke. Baik. Sudah sepi. Baik, saya lanjutkan lagi ya Bapak-Ibu ya. Jadi di sini kita bisa merubah nama perpustakaan kita. Ini perpustakaan Sinkap Pak Sairi. Atau mungkin saya berubah jadi perpustakaan Pusdiklet. Ini perpustakaannya bisa dipilih. Apakah itu perpustakaan umum, perguruan tinggi, sekolah, atau perpustakaan lain. Tergantung dari pengaturan di perpustakaan, jenis perpustakaan yang tadi. Nah ini untuk logo kop, kalau kita punya kop, itu bisa kita ubah caranya. Atau mungkin kita punya logo sendiri, punya logo sekolah. Ini bisa kita unggah di sini. Caranya ini browse. Kemudian pilih filenya, seperti biasa Bapak-Ibu ya, kalau untuk mengunggah dokumen. Kop pun sama seperti itu. Browse dulu, kemudian dipilih filenya. Nah, untuk kop surat ini untuk apa? Untuk biasanya kalau misalkan kita punya seperti surat teguran, kemudian juga untuk laporan, itu bisa digunakan kop suratnya. Ini yang lain mungkin bisa dibaca-baca lagi Bapak-Ibu ya untuk dipanduannya. Nanti saya akan kirimkan link-nya untuk panduan dan juga untuk programnya. Agar mungkin bisa Bapak-Ibu unduh, kemudian di install di laptop Bapak-Ibu semua. Oke, baik kita ke, waktunya sudah 13.25 ya. Oke, baik kita ke menu. Nah, ini coba kita, saya akan jelaskan dulu tentang entry keangguatan, karena waktunya masih cukup lumayan. Ini menu keangguatan ini kalau misalkan kita, yang pasti sekolah setiap perpustakaan punya pemustaka ya. Ini kita masukkan data pemustakanya di sini. Caranya kita entry anggota. Nah, ini sudah langsung masuk ke field-fieldnya. Bisa diisi jenis identitasnya, apakah KTP, SIM, atau punya kartu mahasiswa, atau bisa ditambah mungkin kartu pelajar di sini ada. Kemudian nomor identitasnya, kemudian nama lengkap di sini dimasukkan saja, nama lengkapnya, kemudian tempat lahirnya di mana, tanggal lahir, ini sudah umum Bapak-Ibu ya. Mungkin bisa di, bisa dibaca-baca lagi Bapak-Ibu. Bisa dilihat. Yang pasti sini harus dilengkapi semua. Data pekerjaan, segala macam. Kemudian, nanti kalau sudah semua diisi, field-fieldnya ini diisi, ini disimpan. Apa Ibu? Bu Kinasi tadi yang kresen. Kenapa Ibu? Sebentar. Bu Kinasi tidak ada mic-nya ya, jadi saya juga tidak bisa berkomunikasi. Oke, baik, setelah semua data ini diisi, kemudian jangan lupa untuk disimpan. Disimpan. Oke, nanti untuk mengecek, ini ada daftar anggota. Ini nanti munculnya di sini Bapak-Ibu, untuk anggotaan ini. Ini nanti berguna ketika peminjaman atau mungkin pengecekan yang bersangkutan, sudah meminjam koleksi apa saja. ini juga bisa diimpor dari data dari Excel nih Bapak-Ibu. Jadi kalau misalkan ada data dari Excel, bentuknya CSV, nanti bisa langsung diimpor dari sini Bapak-Ibu. Nah, ini ada template-nya. Bapak-Ibu bisa unduh template-nya dulu. Kemudian nanti data-datanya dilengkapi. Seperti ini. Ini ada template-nya. Jadi Bapak-Ibu lengkapi dulu di sini datanya. nomor telepon, kemudian nama, sorry di sini. Jadi seperti ini. Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir. Sama seperti field-nya, sama dengan program yang ada di ini slide. Ini dalam bentuk Excel. Nanti setelah ini selesai, datanya dimasukkan, kemudian bisa kita unggah di sini Bapak-Ibu. Import data anggota, kemudian klik browse. Nah ini. Sampai seperti tadi. Jadi ini sampling aja. Ini kita open. Nanti muncul datanya itu di sini, daftar anggota. Oke, baik. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada ini untuk akuisisi. ke pengadaan atau pengembangan koleksinya. Kita beli ke satu-satu. Nah ini adalah data sumber perolehan. Perolehan ini bisa dari perorangan, ibah, kemudian juga bisa dari perusahaan juga, percetakan. Jadi pada saat kita mengadakan koleksi, biasanya ada pembelian Bapak-Ibu ya. Pembelian itu, itu diperolehnya dari mana? Maksudnya, apakah beli secara online? Kalau di perpustakaan umum itu biasanya menggunakan sistem lelang Bapak-Ibu. Jadi ketika ada anggaran, kemudian mereka mengadakannya itu lewat satu pintu. Mungkin lewat perusahaan tertentu yang ditunjuk untuk mengadakan pembelian ban perpustakaan. Nah ini untuk entry koleksi. Ini seperti ini Bapak-Ibu. Sebentar, saya cek chat dulu. Ini adalah entry koleksi untuk memasukkan data koleksi yang kita beli. Di sini pilih jenis bahan, misalkan monograf. Buku. Oke, sebentar, saya punya satu contoh yang akan kita coba masukkan. Nah ini. Ini adalah data bibliografinya. Seperti ini. Kita masukkan buku, judul bukunya itu tadi di sini, sesuai di sini adalah Supervisi Pendidikan. Kopi. Anak judulnya tidak ada. Nah penanggung jawabnya itu di sini adalah A.J. Haruwing. Sorry, A.J. Hariwung. Kalau seperti di, kemudian dijelaskan di pengetahukan deskriptif bahwa ketika nama depan ini disingkat, berarti penulisannya dibalik Bapak-Ibu ya. Kita cek di sini. Di koma A.J. Ya. Di sini tidak dijelaskan bahwa ada editor ataupun penerjemah. Jadi penanggung jawabnya ini hanya satu yaitu pengarang. Kalau ada editor bisa ditambahkan di sini. Pakainya apa? Itu biasa titik koma. Misalkan editor. Editor misalkan saya. Kalau editornya pengarang satu atau pengarang dua dipisahkannya pakai koma Bapak-Ibu ya. Kemana sudah diajarkan mungkin di pengaturan deskriptif. Nah, tajuk pengarang utama ini dan tajuk pengarang pembahan ini kalau misalkan pengarangnya lebih dari satu. Ini bisa dimasukkan di sini sama orang. Baik. Untuk tempat terbit kita lihat lagi di sini tempat terbitnya di mana? Di Jakarta. Untuk penerbitnya Oke, saya habis saja Akun terbit 189 Jumlah halaman Bentar Silahkan di-unmute Bapak-Ibu Ya, kita sudah mulai bisa berinteraksi Silahkan Bapak-Ibu Tadi saya nyamilkan sekilas-sekilas Bapak-Ibu ya Jadi ini untuk yang prakak ini Silahkan dibuka Bapak-Ibu tugasnya Tugasnya apa ya? Ya, boleh Silahkan Gimana bukanya Pak? Di LDK Bapak-Ibu Yang membuat katalog ya Iya Bukan membuat katalog Jadi di LDK itu ada tugas praktek Oh, praktek kemasi Yang dibuka Kota Masih ya Ini tugas praktek Kota Masih Silahkan Untuk keterangan ilustrasinya itu diisi apa ya Pak? Keterangan ilustrasi ya Itu Ilustrasi itu hanya di titik 2 aja Bapak-Ibu Jadi ilustrasi itu ada nggak? Kalau ada Berarti diketik aja Ilust Kalau dimensi itu tebalannya apa ya? Kenapa? Dimensi itu Apa diisi? Dimensi itu untuk tinggi buku Tinggi buku Tinggi buku Tinggi buku Jadi ini kita kerjakan langsung disini ya Pak? Ya Jadi Sebentar-sebentar Di bahan-bahan itu Pak? Pak, jadi langsung bukalingnya aja ya Bukalingnya Langsung diisi disitu aja mengerjakannya ya Pak? Iya Jadi sambil saya jelaskan dulu Bapak-Ibu ya disini ya Makanya Bapak jelaskan dulu Jelaskan dulu Pak semuanya Pak Baik Langsung untuk berubah nama nama perpustakaan tuh Langkahnya gimana Pak? Kenapa mau berubah nama perpustakaan Bu? Iya Pak Langkahnya Langkah apa? Tadi 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 sudah Jadi disini Bu Jadi di administrasi Kemudian Ibu buka menu pengaturan umum Nanti disini ada Bu Nama perpustakaan Nama perpustakaan Ya disini Nama perpustakaan Nanti disitu ada tuh Nama perpustakaannya Kemudian juga Lokasinya dimana Logonya Ya disini ada lokasi perpustakaan Pak Ya Bisa lanjut Pak Nanti lanjut Lanjut dulu aja Bapak Ibu ya Lupa Sampai selesai Ya Sampai selesai Baru nanti kita Pertanyaan-pertanyaan lain Bapak Ibu ya Ulang Link demo program Ini jumlah halaman Jangan lupa Kalau jumlah halaman itu Dilihat juga ya Bapak Ibu ya Untuk halamannya Ada halaman Romawi Romawi atau tidak Kalau ada halaman Romawi Halaman Romawinya dulu Ya dimasukkan Lupa lanjut aja Oh gak bisa Ketinggalan Bansertanya Pak Apa disini Bansertanya bermasalah Bansertanya itu jika ada CD Ibu Ada CD Ada peta gitu kan Bansertanya Ya Nah ini koma Jumlah halamannya 289 Kita ketik disini Bagi 289 Oke Keterangan ilustrasi Ada ilustrasinya Ada gambarnya atau tidak Kalau misalkan ada Nah disini ada gambar Ada bagan Berarti Ketik saja disini ilustrasi Titik Ya Nah ini dimensi Dimensinya ini berapa cm Oh disini 23 cm Berarti masukkan disini 23 cm Bansertanya ada gak Lihat disini Ini karena saya gak pegang Apa nanya Jadi Kita gak bisa Perhatikan langsung Dengan bukunya Jadi saya Saya berdasarkan Iya Bapak Ibu ya Oh iya Ya nanti-nanti ibu ya Pokoknya ibu nanti Perhatikan dulu disini aja Oke nanti Ini disini ada edisi gak Kalau disini tidak ada edisi Ini bisa dilewatkan Bapak Ibu ya Ini subjeknya Di dua kan Masukkan disini subjek Disini subjeknya tentang apa Ini kan supervisi pendidikan ya Bisa dilihat disini Berarti supervisi Mute ya Pak Tio Masih berisik Pak Dimute dulu Pak Kayaknya unmute aja deh Mute semua aja Baik-baik Mute aja semua dulu Oke Siap Berarti ini Subjeknya tadi Topikal ya Ini Subjeknya adalah Supervisi pendidikan Kalau yang biografi Itu Subjeknya berarti Subjek orang Nama orang Atau mungkin Tentang keadaan Daerah wilayah tertentu Itu Kondisi Nama geografis Oke Baik ini untuk nomor kelas Di DC Ini Bapak Ibu Kemana sudah belajar juga Tentang bagaimana Menggunakan di DC ya Bapak Ibu ya Tidak oleh Bu Helen Nah ini Nomor panggilnya Nomor panggilnya itu Nomor kelas Kemudian Ini karena Ini penanggung jawabnya Satu orang Berarti Ini hard Harusnya Dan huruf berikutnya Adalah SS ini diambil dari Huruf pertama dari judul Buku ya Disini tidak ada ISBN Catatan juga tidak ada Disini Jadi bisa dilewatkan Nah ini lokasi koleksi Daringnya ada dimana Ini bisa Ibu tambahkan Misalkan Ibu punya Beberapa lokasi Koleksinya Misalkan di Ruang layanan Kemudian juga ruang Referensi Koleksi reference Atau kalau di purpose Nasda ada Koleksi naskah kuno Itu bisa dimasukkan disini Ditambahkan saja disini Oke Nah ini jumlah eksemplar Ini karena ini adalah pengadaan Maka masukkan lagi jumlah eksemplarnya Kita beli Sejumlah berapa eksemplar Setelah 3 Nomor out Nomor induknya ini adalah auto ya Bapak Ibu Nah tanggal pengadanya Tanggal berapa Kemudian juga disini jumlah sumbernya Apakah dari pembelian Apakah dari hadiah Kekar-menukar Dan sebagainya Kita beli Kita beli saja pembelian Untuk nama sumber Nah ini Kalau pembelian Biasanya dia ada nama CV-nya Kalaupun hadiah Pun dia harus dimasukkan disini Di sumber Tadi sudah saya jelaskan Pertama kali disini Ketika aku isi situ Ada daftar nama sumber Pemperolehannya Ini harus dimasukkan juga Bapak Ibu ya Jadi nanti Kita tinggal masukkan saja disini Nama sumbernya Misalnya air langga CV air langga biasanya Bentuk fisiknya itu Apakah buku Sumber elektronik DVD Dan lain sebagainya Ini dalam bentuknya buku Kita pilih buku Kemudian untuk kategori Disini kategori Koleksi Koleksi anak Koleksi umum Koleksi referens Dan sebagainya Oke kita pilih salah satu saja Nah ini untuk Untuk akses Ini bisa dipinjam atau tidak Kalau bisa dipinjam Pilih dapat dipinjam Kalau tidak Hanya bisa baca di tempat Kita pilih Baca di tempat Oke Kita mungkin tersedia Kita pilih salah satunya Ini lokasi perpustakannya Dimana Kalau misalkan tadi ibu Memilih nama perpustakannya Sudah diganti dengan nama Perpustakan sekolah Sekolah ibu Jadi pilih saja Perpustakan sekolah ibu Disini Karena ini Menggunakan demo program Maka Disininya pasti banyak Lokasi perpustakannya Banyak sekali Tapi kalau misalkan ibu Download sendiri Menggunakan Program versi Yang Apa Terinstall Atau standalone Itu Ini hanya terbatas Biasanya perpustakan umum Atau mungkin Dan perpustakan Di sekolah Bapak ibu ya Ruang baca umum Ini juga Tadi Berhubungan dengan Administrasi Administrasi di pengaturan umum Ini ada lokasi ruang juga Disitu Nah ini Ini tersedia atau tidak Atau mungkin sudah jadi Ini rusak Kemudian dalam perbaikan Dipinjam Dan sebagainya Ini pengadaannya Ini dibeli dalam bentuk Mata uang apa Kemudian jumlah Harganya berapa Untuk proyek sempar Saya masukkan Saya masukkan saja Disini 35 ribu Misalkan Nomor panggil Nomor panggil Tadi kita copy saja Ini Oke baik setelah ini semua diisi Kita lihat lagi Ini mau ditampilkan di opak Atau Jangan dulu Atau masih bisa diperbaiki Kalau sudah bisa ditampil di opak Pilih tampil di opak Kemudian simpan Jangan lupa untuk simpan dahulu Nah ini Sudah masuk Disini Ini adalah Koleksi yang ada di Perpestakan kita Kita sudah masuk ke koleksi Oke kita masuk ke katalog Ini juga sudah masuk Ini katalognya Jadi langsung masuk ke katalog ya Bapak Ibu ya Jadi kita lihat lagi disini Sama seperti tadi Hanya saja dia tidak ada Untuk pengadaannya Jadi untuk Sumber perolehannya Kemudian juga untuk Asal Perolehannya Apakah dari hadiah Atau dari Dari Pembelian Atau dari Hadiah Atau tukar menukar Kemudian harganya juga Tidak ada disini Nah ini Dicenterang lagi Tapi di opak Atau tidak Simpan Nah Untuk tugas saya Kita sampai Mencetak Mencetak Kartu katalog Bapak Ibu ya Lewat Lewat In this slide Oke selesai Nah ini Ini tadi koleksi yang kita buat Ini ada pembedanya Dada Saya Kita klik disini Kemudian kita Jangan tampil Dapak Tapi cetak Kartu katalog Tugas saya Untuk hari ini ya Bapak Ibu ya Jadi klik Dulu Data katalognya Tadi kita buat Lalu ketik disini Aksinya Itu adalah Cetak kartu katalog Ini ada pilihan Apakah Utama Judul Atau semua Tanya-minta Katalog yang utama saja Bapak Ibu ya Hanya satu saja Kemudian Ketak proses Klik prosesnya Nah Ketik proses ini Nanti Bapak Ibu silahkan Dinamakan Misalkan Tutorial Pertamanya lah Pak Baik Nanti sebentar Bu ya Saya jelasin Nanti aja Pertanya nanti aja Pak Saya selesaikan dulu Tugasnya ya Bapak Ibu ya Jadi biar paham Nanti ada sesi Tanya jawab Bapak Ibu Nah Ya Baik Bapak Ibu save Nanti ini file in Yang akan Di Diunggah di LDK Dikirim Lewat LDK Bapak Ibu ya Ini seperti ini Gitu Ini yang akan nanti Di share di LDK Kirimkan tugas ini Nanti di LDK Sama seperti yang lain Bapak Ibu ya Oke Baik sekarang sesi tanya jawab Silahkan Bapak Ibu Pak Pengumpulan tugas Saya Pak Rosman Pak Pak yang tadi di share lagi Pak Contoh yang mau di Pertama di Kenapa Jadi Pak Pengumpulan tugasnya Gak bisa ngundur Pak Ini Saya Pak Bondan Sebentar 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 Saya kepinggala Pak Saya dikenal Di sisi Pak Lalu Pak Tolong contohnya Tadi Pak Yang hasilnya Sebentar Sebentar Satu-satu Bapak Ibu ya Saya kasih dulu untuk Ini yang sudah Resen Coba tolong Yang resen Pak Bu Rosman ya Untuk pengentrian data itu Itu yang harus kita mulai dari Akuisisi dulu Atau dari Ketaruf dulu Pak Jadi gini Bapak Ibu Jadi untuk Untuk Apa Koleksi ini Kita lebih ke Ini dulu Pak Pengembangan koleksi dulu Ke Akuisisi dulu Jadi dari Akuisisi itu Itu kan ada Nama sumber Perolehan Masuk ke buku induk dulu Bapak Ibu ya Masuk ke buku induk Kemudian nanti Setelah dari situ Secara otomatis Nanti masuk ke Katalog juga Manusia Bapak Ibu Jadi kalau ke akuisisi itu Itu kan Kita misalnya beli Tiga Tiga sempat ya Tiga sempat itu nanti Udah Otomatis Bapak Ibu Untuk Eksempatnya Bentar Bentar Baik Pak Samsul Pak Imam Sorry Tadi Ini Pak Imam ya Apa nanya Kalau misalkan tadi Ke akuisisi Itu kan ada tiga sempat Bapak Pak Imam ya Iya Pak Ya itu nanti Otomatis dia masuk ke Daftar koleksi kita Nah itu juga bisa Sekaligus juga Nanti di Karena dia juga ada Data katalog juga Itu nanti masuk ke Katalog juga Pak Oh gitu ya Iya Makasih Pak Makasih Sama-sama Pak Mau gue yang lain nih Kalau mau tanya Yang sudah Angkat tangan nih Bu Rosman Bu Rosman tadi mau Tanya silahkan Bu Lagi-lagi Pak Oh Pak Rosman Sorry Maaf 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 Silahkan Pak Rosman Kan begini Pak Kan yang tadi Di 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 demokan itu Kan indis Pak Kan betulan saya Di sini Di bone itu Sudah tujuh tahun Itu yang kita gunakan Adalah slim Ya 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 Tidak apa-apa nanti Pada saat tugas Saya Menggunakan slim Tidak apa-apa Atau bagaimana Pak Pada dasarnya Untuk tugas ini Biasa ragam itu Bapak Pak Kayaknya Inlist light Ya Bapak ya Nah kalau nanti Di Di instasi Bapak Di sekolah Bapak itu Menggunakan slim Itu Memang dari sana Kebijakan Tapi untuk Praktek ini Kita menggunakan Inlist light Ya Bapak Ibu Ya Pak Ya nanti Judul bukunya Itu Yang itu Pak Yang di Yang di tugas Apa lagi Yang di LDK Itu tadi Saya sudah Sudah unggah File tugasnya Silahkan dikerjakan Untuk tugas yang itu Bapak Ibu Bapak ya Oh iya Makasih banyak Pak Baik Sebentar Pak Amin Kurniawan Ya Pak Amin Silahkan Pak Ya terima kasih Mas Bondan Ini kalau Lihat dari Inlist light Kalau akuisisi Kan Perusahaan yang menerima Atau CV Yang Bekerjasama Dengan Kita ya Kalau pengadaan buku ya Ya Misalkan Kalau sekolah kita Kan pengadaan buku Biasanya kan pelajaran Bapak Kalau pelajaran ini Nanti langsung disumbangkan Ke siswa yang Tidak mampu Untuk Aplikasinya ini Ribbon Untuk Buku yang disumbangkan Ini Yang satu Bisa kah Kita katalog Lebih cepat Menggunakan One shot Ini Mau didemokan Oh Iya Iya Kopi kataloging Pak ya Iya Baik Jadi begini Memang Salah satu kelebihan Dari Inlist light itu Itu kan Karena form Itunya Form datanya itu Telah mark ya Itu bisa Kopi kataloging Dari berbagai Perpustakaan Di Indonesia Dan bahkan juga Di dunia Dengan IFLA Atau ASI Nah ini Caranya seperti ini Bapak Ibu Saya share lagi Oke Di katalog Masalah ini Di entity katalog ini Nanti salin katalog Bapak Di sini Salin katalog Kemudian Ini Nah ini Dari opaknya Perpustas Kemudian juga Dari LC Ini banyak sekali Tapi Kita lebih Klininya dua sih Dari Perpustas Dan dari LC Lebih Di Amerika Nanti Ibu Tinggal Sebentar Sebentar Oh ini Gak ada Salah Misalkan di sini Jadi pilih saja Salah satu Dari opaknya Perpustas Atau dari LC Kemudian juga pilih Apakah mau Dari pengarangnya Dari judulnya Kemudian Lokasi penerbitnya Penerbitnya Subjeknya Atau mungkin Yang kita tahu adalah ISBNnya Itu bisa Kita tuliskan di sini Misalkan Ini Tadi teknologi pendidikan Saya contohkan Telusur Tapi salah satu PR yang ada Di kami itu Ketika di Copy Kataloging Mungkin Mungkin gak semuanya Muncul di sini Ketika dia Ada beberapa Item Mungkin yang Di atas 100 item Ini gak bisa Muncul di sini Jadi harus Lebih spesifik lagi Kita pilih Salah satu Misalkan ini Juno Defisi teknologi pendidikan Nah ini Nanti Automatis langsung Masuk ke Data bibliografi Di sini Ini adalah Formmark Ini Markbase Kita tetap bisa Tampilkan saja Secara sederhana Ini tampilkan sederhana Nah ini Seperti ini Ini ruas-ruasnya Seperti tadi Harus judulnya Tidak ada Ini tanggung jawabnya Siapa Jadi seperti itu Tinggal kita simpan Simpan Kemudian selesai Jadi otomatis Nanti langsung masuk Ke Ketar Katalog Ini langsung masuk ke sini Bapak Ibu ya Jadi begitu Pak Prosesnya Jadi Pak Siapa Pak Amin ya Ya Begitu Pak Amin ya Kalau Misalkan E-booknya itu Punyaan saya itu Kesulitan upload Gimana ya Konten digital Bapak ya Iya Oke sebentar Konten digital Itu ada disini Dokter konten digital Coba kita lihat Di entry katalog Ada gak di konten digital Yang ada Tapi disini Gerai Perihara saya agak lupa nih Pak untuk di koleksi digitalnya nanti saya cari dulu Bapak ya ya PR terima kasih Pak Bundan sama-sama Pak Min Bapak Dwi Budiati Bapak Dwi Ramania Ibu Dwi Bapak Dwi eh tempat uang ini jadinya saya ketinggalan sudah sini ya tempatnya disini maaf-maaf Bu suaranya agak agak jauh jadi kurang jelas saya ulang ya Pak tadi kan saya masukin ke ketinggalan soalnya muter-muter ada suaranya Pak sekarang yang saya tanyakan itu saya membuat katalog yang harus kita lakukan itu masuk ke katalog terus entry katalog terus gimana gitu sampai mana gitu Pak jadi saya ulang lagi jadi kalau untuk sekedar katalog katalog saja bisa langsung dari katalog kemudian entry katalog disini nah ini nanti disini entry kok entry katalog ada disini ini ya katalog ini hanya sebatas deskripsi bibliografis tapi kalau misalkan ada pembelian koleksi ke akuisisi dulu Ibu ya ke akuisisi jumlah daftar nama peroleannya dari mana kemudian disitu ada jenis perolehan kemudian juga ada biaya yang dikeluarkan kemudian harga harga bukunya dan sebagainya disitu tapi untuk katalog bisa langsung dari sini Bu entry katalog ini judul ini nanti disini Bu Ibu ya data bibliografisnya tadi sudah kita praktekan Ibu menyemek kan tadi Bu kalau ketinggalan iya sempat menikah tapi ada bagian yang masih belum mengerti mengenai apa saja tadi ya jumlah halaman awal kan judul setelah judul subjudul anak judul terus itu pengarang ya tempat terbit penerbit tahun terbit jumlah halaman kalau ada rumah winyang bukoma ilus terus hanya ditulis ilus gitu aja ya Pak ya ilus titik iya ilus titik dan itu untuk tinggi bukunya iya terus setelah sampai ke lokasi koleksi daring itu lari kemana Pak oh hebat ibu di akusis tadi ya iya oke lokasi koleksi daring itu adanya di ini Bu pengaturan pengaturan umum sini administrasi ini kan lokasi perpustakaan Bu ya lokasi perpustakaan eh lokasi ke daring sorry 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 maaf tapi layarnya tidak muncul maaf share screennya maaf maaf saya lupa oke ini lokasi koleksi daring ya iya nah koleksi daring ini di perpustakaan Ibu ada nggak kalau misalkan ada ini nanti dimasukkan Bu alamat apa alamat webnya disini lokasi koleksi daringnya ini biasanya perpustakaan-perpustakaan digital Bapak Ibu ya ini kalau saya belum menerapkan berarti nggak usah diisi Bu nggak apa-apa kok ini dikosangin nggak apa-apa nanti setelah ini selesai ini kan tadi sudah ya dicatatan kemudian juga bahasa apakah bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa bentuk karya tulisnya seperti apa nah ini nanti tinggal disimpan saja Bu langsung simpan klik simpan kemudian klik selesai dan nanti Ibu bisa cek disini apakah sudah masuk di daftar katalog nah ini disini sudah masuk atau belum biasanya kalau yang kita baru saja selesai langsung disini tadi saya sudah masuk berarti disini supervisi pendidikan hari umur aja baik sudah paham Bu iya habis itu langsung kita centang terus langsung dicetak gitu iya jadi di katalog ini sebentar saya sekali lagi di katalog ini nanti kita centang dulu misalkan tadi iya ini kita tampil di opak ini nanti kita pilih aksinya apakah mau ditampilkan di opak atau kemungkinan ketika sudah tampil apakah mau non-aktifkan lagi jangan ditampilkan di opak lagi klik kemudian proses atau mau dicetak kartu katalog masukkan disini sekarang ini dulu cetak kartu katalog nah ini cetak kartu katalognya kartu entry utamanya apakah katalog judul katalog subjek katalog pengarang tambahan seri atau semua ini nanti tinggal dipilih kemudian klik proses nanti muncul filenya seperti ini bu untuk filenya seperti ini nah ini tinggal di print saja bu nah ini nanti yang dikumpulkan ke saya ya tinggal dikumpulkan kayak di LDK bentuknya seperti ini tapi jangan lupa pastikan lagi judulnya judul dari filenya bapak ibu ya praktika kalau yang ditampilkan screen tutannya ini apa apa filenya apa yang ditampilkan itu saya minta hanya ininya saja bu ya yang dikira iya saya gak minta banyak-banyak ke bu karena waktunya juga hanya sebentar dan saya juga harus mengkoreksi karena besok sudah harus jadi bu nilainya sudah harus masuk ke LDK jadi bisa langsung diolah iya sudah pak terima kasih baik sama-sama ibu baik untuk berikutnya bu rati silahkan bu bu rati tidak ada kita lewat untuk bu pak marta wibowo atau bu marta wibowo seperti yang laki-laki silahkan pak marta marta pak perempuan ibu sudah saya salah lagi silahkan bu yang pak mau nanya nanti bu bu rati nanti ya setelah ini ya iya bu marta silahkan bu iya pak mau nanya kalau untuk tajuk pengarang utama itu sebenarnya namanya dibalik atau enggak sama kalau ada editor editornya diisi lagi enggak jadi gini kalau untuk tajuk pengarang utama itu kan nama yang dibalik itu hanya nama marga kemudian gelar bangsawan itu singkatan tadi itu AJ itu singkatan berarti namanya dibalik gitu kan Ariwung koma AJ kemudian gelar kebangsawanan gelar pelorehan kemudian juga ada gelar pendidikan misalkan dimasukkan di BRS siapa gitu berarti kalau misalnya contohnya Albert Einstein berarti penulisannya nanti oh Einstein dulu berarti karena di luar itu marganya itu biasanya nama keluarga nama family itu biasanya di belakang oh iya boleh pak kecuali nama Indonesia nama Indonesia enggak perlu dibalik kecuali nama marga berarti satu lagi pak nanti dalam penulisan labelnya ada nama yang posisinya dibalik ada yang enggak ya pak betul yang mana label posisi label posisi pelabelannya nanti misalnya Bon dan Ali misalnya enggak dibalik berarti kan nama depannya Bon aja kan B.O.N. aja iya betul gitu enggak pak bener kalau tadi Hariwung itu ya itu Har berarti nama tiga apa tiga guru pertama ya dari pengarang oh iya udah gitu aja makasih pak baik baik Bu Bu Rati silahkan Bu Bu Rati silahkan Bu di unmute Bu berarti lewat oke Bu Kartini saya minta Bu Kartini Kak Tengah Setian silahkan Bu iya Pak iya gimana Bu saya mau tanya yang soal tugas itu iya iya jadi kita nanti masuknya ke katalog itu iya ke katalog langsung ke entry katalog iya di isinya berdasarkan yang yang tadi soal itu gitu dimasuk-masukin iya bener Bu data bibliografi dimasukkan ke katalog ya Bu terus tadi yang untuk liatnya dimana Pak untuk kalau udah dimasukin simpan kan oh di daftar katalog Bu daftar katalog langsung iya yang ininya untuk apa upload itu uploadnya jadi nanti ibu setelah ini dicetakkan katalog kan muncul file seperti ini Bu ya maaf saya belum share ya nanti muncul hasil akhirnya seperti ini Bu bentuk katalog itu dari daftar katalog pertama ya iya dari daftar katalog ibu centang atau klik ibu pilih apa namanya yang kita masukin tadi ya katalog yang tadi kita masukkan nanti ibu aksi disini ada aksi Bu iya aksi ini klik cetak kartu katalog nah cetak kartu katalog ini ini apakah mau utama kemudian judul subjek saya minta yang utama saja Bu ibu ya ya utama terus proses ya muncul nanti untuk apa namanya merupakan nama file menyimpan dalam nama file nanti ibu kasih judul aja praktek kerja perpustakaan kasih nama nanti tinggal diunggah ke LDK Bu ya oh iya seperti biasa ya itu unggahnya iya baik oh iya gitu aja Pak terima kasih sama-sama Ibu ibu Pak Samsul ada Pak atau gak jadi nanya nanya Pak ya oke silahkan Pak Samsul Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Pak Bundan diberi kesempatan untuk bertanya sama-sama Pak saya tadi kan mencoba membuat di inlist sekolah coba hanya saja kebingungan Pak masih bingung takkan belum ada presentasi dari Pak Bundan tadi oh iya sehingga saya tadi masih bingung nyoba-nyoba terus seandainya sudah tercetak untuk dihapus gimana Pak menghapus katalog yang sudah ada misalnya karena ada yang salah sebentar saya share sekali lagi jadi kalau untuk menghapus katalog itu tidak bisa langsung dihapus Bapak Ibu ya tapi masukkan dulu ke karantina misalnya ini masuk ke karantina dulu karantina data proses E nah disini nanti ada karantina katalog muncul tadi self-driving ya ini bisa di hapus permanen baru bisa dihapus permanen tapi di karantina dulu Bapak Ibu ya jadi kalau menghapus itu ke karantina dulu nanti baru disini bisa dihapus permanen tinggal klik proses ya oke baik seperti itu Pak Samsu ya ya terima kasih Pak baik Pak Samsu sama-sama Waalaikumsalam 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 Bu Afridayani Nasution silahkan Bu Afridah Waalaikumsalam Selamat siang Pak Waalaikumsalam Selamat siang Ibu Maaf Pak kalau saya ini pertanyaannya langsung ke tugas kita nanti iya itu kan judul bukunya itu kan ada yang kembali atas sama ada yang di bawah iya terus itu kan di atas ada juga tulisan inilah yang itu bla 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 ada tiga baris itu termasuk subjudul juga gak sih Pak gak Buka biasanya kalau judul itu hanya yang utama saja Bu jadi sebentar ini kan Renal Kasal ini hanya pengantar saja sih tapi lebih yang utama itu self-driving kemudian anak judulnya di bawahnya seperti itu Bu jadi anak judulnya yang di bawahnya iya terus untuk yang baju pengarah itu ada baju pengarah utama iya itu kita pilih nama depannya aja jadi kita tulis nama depannya aja ya enggak itu nama lengkap Bu penulisannya sesuai dengan kalau tajuk pengarah utama itu sesuai dengan penulisan ya misalkan kalau ada marga itu dibalik nah tajuk pengarah yang kedua itu bisa kan ada dua pengarah itu dimasukkan juga oh jadi lengkap namanya iya sesuai dengan kaida juga Bu ya kaida untuk penulisan jadi yang centang biru nama depan aja sebentar Bu ya nama depan aja yang dicentang tadi namanya lengkap iya ini disini juga ada pilihan ibu di isi edisi maaf subjek tadi apa ya Pak apa subjek subjek itu nanti tajuk subjeknya Bu tajuk subjek kemarin Bu Ellen sudah mengajarkan saya maaf Pak saya belum paham ya kalau gak salah kemarin kan Bu Ellen itu mengajarkan klasifikasi ya pengetahulukan deskriptif eh pengetahulukan subjek nah itu kan isinya ada didisi ada tajuk subjek nah tajuk subjek ini menggambarkan isi dari kayak semacam tema gitu cuma untuk apakah itu pendidikan pendidikan itu ada subdivisinya lagi tuh ada pendidikan orang dewasa ada pendidikan sekolah pendidikan anak seperti itu Bu untuk tajuk saja itu kita juga punya pedomannya juga Bu gimana Bu Afrida yang mana catatan 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 iya kenapa Bu nah ini kalau catatan itu biasanya kalau disertai apakah ini ada catatan umum atau mungkin disertai oleh apa namanya CD bahan sertaan kemudian juga biasanya ada di halaman kedua dari buku itu halaman dalamnya itu halaman setelah judul itu ada catatan misalkan ditujukan bagi siapa itu ada catatan juga dari pengarangnya bisa memaaskan catatan disitu memang ini agak sedikit rumit Bu nanti tolong dibaca lagi mungkin materinya dari pengajar ya yang kemarin modulnya itu itu semua sebenarnya ada disitu Bu baik Bu Afrida silakan Bu Desmalinda iya Pak iya silakan Bu iya ini ini kan di di kita bukanya tadi kan masuknya di mana namanya iya dia mau ini slide Bu iya ini maksudnya untuk membuat kita maksudnya untuk entry koleksi itu Pak oh iya entry katalog Bu entry koleksi katalog koleksi bisa dua-duanya sih Bu jadi kalau misalkan kita mau pengadaan ada kita sudah membeli buku itu masuk ke entry koleksi itu pun ada katalogisasinya juga disitu ada ada deskripsi bibliografisnya disitu kita masukkan tapi kalau untuk praktik ini untuk nomor induk ini katanya kan auto automatisasi ya nah jadi memang sudah kita gak perlu dari mesin itu udah otomatis ya gak ada nama pengajar ya kan oh sama gak nanti Pak kan kita entry koleksi nanti bisa kita pakai juga untuk katalog Pak bisa Bu jadi ketika kita sudah masukkan ini menjadi koleksi kita kemudian juga kita sudah ini kan ada disini juga ada apa namanya ada data bibliografis juga yang dimasukkan Bu ya ya ini kan entry kata entry koleksi di atas kan ada kan di ya ada data pengadaan kemudian juga ada di akuisi kan ada entry koleksi di bawahnya kan ada katalog entry katalog lagi nah ini kita isi salah satu atau kedua-duanya kita isi Pak entry di akuisi juga kita isi entry koleksi di katalog kita isi juga entry katalog jadi bentuknya seperti ini jadi ketika kita sudah pilih di akuisi ini nanti juga otomatis masuknya juga ke katalog otomatis sudah langsung masuk ke sini ke katalog juga sih bisa langsung di daftar gak arti satu aja gak perlu kita isi dua dua Pak ya iya salah satunya iya tapi kalau misalkan ibu di pengadaan sambil lembarang itu saran saya sih lebih ke entry koleksi langsung di entry koleksi kemudian disitu kan ada jumlah koleksi jadi masuk ke buku induk Bu ya masuk ke buku induk kemudian juga nanti ibu jumlah eksempelarnya ini juga berguna nanti tidak ada saat apa namanya inventarisasi ibu ya iya nah nanti ini ada import data dari excel nanti setelah kita import semua entry koleksinya nah nanti kita tinggal ambil data dari excel aja untuk daftar yang akan kita cek iya jadi gini bu kalau misalkan ibu dari di entry katalognya ibu ya itu kan ada ada template ada template tapi isinya sebenarnya sih sama ibu isinya itu sama dengan apa field-field yang ada di katalog ini bukan itu bukan itu kalau katalog itu dia saling katalog itu dari website dari purpose sama LC terima kasih baik ibu 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 si tinur haiti ibu 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 Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini kan saya sudah mau mencetak gitu ya. Tiba-tiba pas saya lihat di daftar katalog itu, ternyata sudah banyak postingan dari rekan-rekan yang lain gitu, judulnya. Jadi untuk teman, ini pekerjaan saya sendiri kok di mana gitu. Itu caranya gimana? Nah ini juga salah satu yang agak bikin. Jadi untuk mengenali pekerjaan sendiri, terus ternyata pas saya lihat judulnya sama hampir. Jadi banyak gitu, dikiranya punya saya sendiri tuh di aplikasi itu ternyata umum kan Pak ya. Ya sih. Gimana caranya Pak? Makasih. Baik, ini memang salah satu kelemahan juga ya dari sini. Kita mungkin gini deh. Kalau untuk di sini harusnya sih, dia setting dulu di perpustakaannya Bu. Setting awal. Setting awal di pengaturan umum, kemudian juga ada di nama perpustakaan ya. Yang pemimpinan gitu kan. Iya. Lihat itu subjeknya kan nama orang ya Pak. Atau... Kenapa, kenapa? Untuk penentuan subjek. Penentuan subjek? Apakah langsung driver mengemudi gitu di masa Indonesia kan? Ataukah justru tidak usah di set? Nanti keterangannya belum di set gitu. Oh iya, iya. Iya. Jadi gini, Bu. Kalau untuk... Ini kan self-driving ya? Iya. Itu nanti lebih... Kalau self-driving itu kan dia menjadi driver atau passenger ya? Penumpang atau passenger? Penumpang. Kemudian juga penumpang. Ini sebenarnya bukunya... Ini tidak ada keterangan juga ya. Harus. Boleh sih kalau mau itu di bahasa Indonesia-nya, Bu. Kalau tajuk subjek itu? Mau ngemudi ya, Pak ya? Kalau driver. Iya. Sebenarnya kalau kita baca bukunya, mungkin kita bisa lebih paham misinya. Karena kalau saya lihat dari bukunya ini, dari pengarang ini, Pak Renal Kasali, lebih ke arah... Dia itu lebih ke arah ke ekonomi atau mungkin motivasi, Bu. Biasanya seperti itu sih. Kepimpinan gitu kan. Tapi sayangnya ini tidak ada bukunya, jadi saya juga... Para CEO. Iya, ini... Terutama sih masalah ekonomi seperti ini. Kata kepimpinan sih. Tapi tidak apa-apa. Nanti saya tidak terlalu mengutamakan yang subjek. Yang penting prosesnya, Bu ya. Isingin saja... Ibu, ada tajuk subjek online-nya nggak? Halo? Halo, Bu Siti? Halo? Ya, Bu Siti? Iya, Bu Siti? Maaf, gangguan sinyal. Iya, iya. Gimana, Pak? Untuk subjek tidak usah di-set lagi apa ya? Iya, diisi sesuai aja, Bu. Jadi, istilahnya boleh menjadi driver atau mungkin pengemudi. Iya, iya. Karena ini juga saya tidak ada bukunya, jadi memang harus dibaca dulu, Bu. Lebih ke arah, tepatnya lebih ke arah mana gitu ya? Iya, iya. Ini saya hasilnya justru saya karena melihat banyak judul, saya tentukan salah satu untuk subjek mungkin jadinya tidak ada gitu, Pak. Di situ judul hanya di bawah ISBN-nya tuh, Pak. Oh, iya. Baik-baik. Mungkin ya, Pak. Saya bingung, pekerjaan saya di mana? Malah justru. Iya, iya, iya. Soalnya saya biasanya kan di-install di laptop masing-masing ya. Saya lupa kalau ini adalah kita share bareng-bareng masuk di sini. Iya, iya. Jadi, memang harusnya di nama perpustakaannya ini harus dirubah, terus kita masuk sign in, kita coba masuk di. Jadi, gini, alurnya seperti ini. Ini kita, saya coba keluar. Maaf, maaf, saya share screen. Share screen dulu ya. Iya. Keluar dulu nih, Bu. Terima kasih. Kalau benda masing-masing mungkin yang terlihat. Tidak sama ya, berarti ya? Iya, Pak. Oke. Oh, ibu liatnya. Eh, tapi tadi sudah masuk ke daftar katalog ya? Iya. Oh, BIP ID juga tidak bisa dilihat. Oke. Mungkin tadi bisa dicek di sininya nih, Bu, nih. Nomor panggilnya. Oh, nomor panggilnya. Ya, karena bukan tadi, pasti nomor panggilnya itu berbeda-beda, Bu. Ada yang RA. Iya, Pak. Ini ada yang nomor kelasnya juga berbeda-beda. 155. Nah, itu mungkin bisa dicek dari situ, Bu, ya. Oh, iya. Baik, Pak. Mungkin saya akan ulang lagi. Setelah saya ulang, langsung saya ke menu untuk cetak kartu katalog. Coba, Pak, saya nanti. Pak, ya boleh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Baik, untuk Ibu Mas Toba. Bu Mas Toba. Lewat, Bu Novitahari. Ada, Bu Novitahari? Iya, ada, Pak. Ya, silakan, Bu. Gini, Pak. Untuk mengenai tugas ini, apakah perlu diisi yang manajemen sekolah tadi? Nama sekolah dan lain sebagainya tadi perlu diisi juga? Untuk ini sih sebenarnya, kalau untuk tugas ini enggak perlu, Bu. Enggak perlu, Pak. Nanti langsung kita buat ke entry katalog saja? Iya, langsung entry katalog saja. Pengadaan itu juga enggak perlu, Pak, atau harus juga? Kalau untuk diisi ini, kita enggak perlu pakai pengadaan dulu, Bu, untuk tugas saya, ya. Langsung ke entry katalog saja. Iya, tapi tadi kan saya mencontohkan ketika kita mengadakan bahan perpustakaan, kita membuat pembelian, atau mungkin ada hibah, itu masuknya ke akuisisi. Dan di akuisisi juga sebenarnya ada untuk data bibliografisnya. Itu pun nanti masuk ke katalog. Iya, Ibu, ya. Daftar katalog bisa dicek. Iya, iya, Pak. Pak, kemudian penanggung jawab itu berarti pengarangnya, Pak? Iya. Apa? Ada penanggung jawab itu kan ada pengarang, ada editor, ada penerjemah, ya? Iya. Diisi semua atau salah satunya saja? Kalau ada penerjemah, diisi semua, Bu, lengkap. Kalau ada penerjemah, ada penerjemah, ada editor, itu diisi semua. Berarti pakai koma gitu? Iya. Tapi kalau enggak ada, ya lewatkan saja. Oh, iya, iya, iya. Sesuaikan saja dengan data yang ada, Bu, ya? Iya. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Oke, berikutnya, Bu Widya. Sekarang, Bu. Iya. Pertanyaan yang pertama, Pak. Iya. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Amin, kan tadi dijawab sama Bapak, itu saling katalog, itu pertanyaannya apa ya, Pak? Yang pertama, kemudian yang, ya, boleh pertanyaan dulu, Pak, ya? Iya, silahkan. Yang kedua, yang kedua itu ketiga, intri koleksi. Sebentar, 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 sebentar. Tapi tidak ketolak. Bu, saya unmute sebentar, Bu, ya. Nanti kita... Bu... Saya mute dulu. Sebentar, Bu. Bu Widya, silahkan di-unmute lagi. Ya, silahkan, Bu. Ya, lanjut yang pertama, eh, pertanyaan kedua, Pak. Ketika kita entry data, entry koleksi, ya, Pak, ya. Itu katanya ada template-nya. Nah, saya nyarinya, apa, template-nya, download template-nya itu di sebelah mana, Pak? Jangan template, Bu. Jadi, pilihnya. Itu nanti, dipilih dulu, mau salin katalog dari mana? Oh, bukan. Itu tadi pertanyaan yang pertama. Oh, kalau buat sendiri, maksud saya, Pak. Buat sendiri. Biar cepat, kita download template-nya. Kayak yang di... Itu tadi, Pak, daftar ke anggotaan. Tadi kan ada pilihannya download template. Untuk katalog nggak ada, Bu. Oh, gitu. Jadi, nggak bisa kita biar cepat, terus kayak yang masuk ke anggotaan itu nggak bisa berarti, Pak, ya? Oh, nggak ada, Bu. Satu-satu memang, Pak, ya? Satu-satu. Oh, 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 gitu. Saya kira bisa cepat-cepat itu. Ya, nggak ada. Memang untuk... Iya, ya, silahkan, Bu. Ketika kita entry, apa namanya, bukunya, ya, Pak, ya, datanya, itu di entry, yang di akuisisi itu, Pak, ya? Ya, jadi kalau untuk pengadaan, ketika pertama kali pengadaan itu, ya, yang diisi dulu akuisisinya, Bu. Karena itu harus ada judul tahun pengadaan, kemudian juga sumber poleriannya dari mana. Kemudian juga ada harga bukunya, kalau misalnya itu pembelian. Bu, ya? Iya, Pak. Lanjut, Pak, untuk yang harga, ya, Pak, ya? Kalau hibah berarti dikosongi harganya, ya, Pak, ya? Iya, untuk hibah harganya kosong. Iya. Kemudian ini, maaf, Pak, ini yang dari Pak Mamat pagi tadi. Kalau nomor panggil buku, ya, Pak. Nomor panggil buku, kan ini apa, nomornya bukunya yang di atas. Kemudian yang kedua itu tiga huruf marah. Di bawahnya lagi, huruf kecil, jadi dari judul. Nah, kalau itu ada tiga eksempel, nanti di bawahnya C.1 atau C.2 gitu, buku yang kedua. Atau C.3 gitu, Pak, ya? Itu kalau dari Pak Mamat. Tapi saya biasanya, setahu saya, saya bimbingan dari perpusda, itu bukan seperti itu, Pak. Apakah ada pedamannya, apakah ada opsi lain seperti yang saya pakai itu, misalkan buku ke-1, ke-2, ke-3, itu dimasukkan ke dalam, ini, Pak, kan yang pertama tadi nomor, yang ke-2, ya, baris yang ketiga, yang satu huruf judul, dikasih strip 1, buku ke-1, misalkan M strip 1, kemudian yang kedua M strip 2, kemudian untuk selanjutnya. Nah, kalau saya pakai yang seperti itu, karena dari bimbingan perpusda, seperti itu, saya. Jadi, yang saya tahu itu, yang saya tahu itu memang cukup hanya huruf pertama judul. Selebihnya itu kan masuk di buku induk, Ibu, ya? Jadi, data koleksi. Buku yang terkenal di buku, Pak, biasanya kan. Iya, di buku yang... Buku, kan? Iya. Iya. Jadi, memang kalau itu, setahu saya, saya hanya diajarkan hanya huruf, sorry, maaf, kelas, nomor kelasnya, kemudian tiga huruf pertama itu huruf, huruf judul, ya, sama. Tiga huruf pertama dari pengarang, kemudian juga saat huruf pertama, di bawahnya itu huruf pertama dari judul. Hanya seperti itu, Bu. Karena semua itu kan nomor panggilnya sama, Ibu, ya. Yang membedakan itu hanya ketika dia pengadaan nomor induk dari bukunya, masuknya seperti itu. Tapi kalau misalkan dia harus pakai strip satu, atau mungkin titik satu, C1, seperti itu. Mungkin itu tuh, Bu, ya. Saya juga nggak... Karena yang saya tahu itu hanya seperti itu, Bu, gitu. Jadi memang, nanti saya coba cari-cari lagi, Bu, untuk pedomannya, untuk pelebalan buku. Iya, karena buku saya terlanjur seperti itu, gitu. M-strip satu, M-strip dua, sampai mungkin buku yang keempat berarti M-strip empat, gitu, Pak. Iya. Karena saya tahu cuma seperti ini, baik-baik. Nanti, Bu, ya, saya coba cari lagi. Pertanyaan dari Pak Amin tadi, Pak. Pak Amin, baik. Untuk Pak Amin tadi, memang pertanyaannya seperti ini, Bu. Apakah kita bisa melakukan copy cataloging? Dari... Kan kalau di Inlist Light ini, format metadata-nya adalah forward mark, Bu, ya. Machine readable cataloging. Itu sesuai dengan format yang digunakan oleh Perpusnas, kemudian juga dari Library of Congress di Amerika, dan seluruh perpustakaan di dunia menggunakan format ini. Cuma kelemahan dari format ini adalah datanya itu terlalu luas, Bu. Malah kadang dianggap di beberapa perpustakaan yang menggunakan format data-data lain, itu bisa lebih simpel, gitu. Jadi, nggak terlalu luas seperti mark. Karena mark memang didesain untuk menampilkan sebanyak mungkin data bibliografis yang dari sebuah bahan perpustakaan. Jadi, mulai dari bahasa, dari kemudian. Ya, macam-macam sih, Bu. Jadi, nanti Bu bisa lihat beda di tampilan sederhana dengan di tampilan versi mark-nya itu. Itu lebih kompleks yang mark, Bu. Error ya, di sini. Oke. Ibu bisa lihat di entry katalog. Itu di atasnya itu ada tampilkan sederhana atau tampilkan mark. Ketika Ibu tampilkan mark, itu datanya banyak sekali. Seperti itu. Di layar. Share screen, baik. Jadi, seperti ini. Ketika ini, ini versi, sebentar, ini tampilkan sederhananya ya. Ini agak lambat, kenapa ya? Lampat sekali, sebentar saya cek lagi di sini nih. Nah, ini tampilkan sederhana seperti ini, Bu ya. Tidak terlalu banyak yang digali. Tapi ketika kita tampilkan dalam format, itu banyak sekali unsur-unsur yang harus diisi di sini. Jadi, memang buat beberapa pengembang sistem perpustakaan, mereka lebih cenderung untuk menggunakan format data yang lain, yang mereka kembangkan sendiri. Salah satu contohnya mungkin yang digunakan oleh Kemendikbud itu menggunakan slams. Kemudian juga ada dari universitas-universitas biasanya yang menggunakan sistem informasinya sendiri. Seperti UI itu pakaiannya lontar ya, lontar UI. Kemudian ITB itu pakai Ganesha. Dan masih banyak lagi yang lain ya. Tergantung dari sumber daya mereka di bidang teknologi informasi. biasanya mengembangkan itu, mereka punya sumber daya sendiri, Bu. Yang ahli di bidang IT, mereka mengembangkan sendiri sistem informasi atau sistem otomasi perpustakannya. Jadi seperti itu, Bu ya. Jadi untuk copy cataloging memang harus sama, Bu. Harus sama dengan yang digunakan, biasa itu mark. Saya belum pernah coba untuk ngoprek slams. Di slams ada nggak yang bisa copy cataloging seperti itu? Tapi biasanya sesama, ini sih sesama pengguna slams sih biasanya. Yang dijadikan rujukan itu mungkin di Kemendik, Bu. Jadi begitu, Bu, ya. Ya, sebentar, Pak. Satu lagi, Pak. Yang terakhir, Pak. Yang di katalog, kan ada tracing atau jejak katalog, ya. Itu kalau masuk aplikasi ini nanti tracingnya langsung, eh, nggak ada pilihan untuk menulis tracing, Pak. Tracing, Bu? Iya. Setelah saya tidak ada, Bu, di sini. Iya, berarti nggak perlu pakai tracing, ya? Iya. Oh, betul, ya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Ibu. Baik, untuk selanjutnya, Bu Akmal Rohmana. Ya, silakan, Bu. Bapak. Bapak, ya, sorry. Saya terus. Iya, ya. Oke, baik. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Numpang nanya perihal tugas tadi, Pak. Pas di entry katalog, kok ada pemberitahuan terdapat duplikasi pada judul utama dan penerbitnya, Pak? Gimana, Pak? Maaf. Jadi, setelah dimasukkan identitas bukunya, Pak, yang untuk tugas ini, terus mau disimpat pada pemberitahuan terdapat duplikasi pada judul utama dan penerbitannya, Pak? Iya, Pak. Jadi, dia terdapat, Pak, itu gimana, Pak? Oh, iya, Pak. Ini di sini, ya, yang di duplikasi ini, ya, data, ya? Iya, Pak. Jadi, setelah sudah selesai semua, nih, sudah saya masukkan identitasnya semua, kolomnya sudah diisi semua, terus ketika mau disimpat itu, ada informasi terdapat duplikasi pada judul utama dan penerbitan. Ini, Pak, bisa diakali saja mungkin, ini memang harusnya kan, kalau misalkan di perpustakaan itu kan, ya, tidak ada duplikasi, ya, biasanya dari satu ini saja. Tapi, kalau misalkan di sini, mungkin Bapak bisa diakali untuk sedikit menambahkan angka di belakang judul, Pak? Itu nggak apa-apa ya, Pak? Nanti saya paham, sih, seperti itu. Oh, iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Untuk Pak Akmal, Pak Sang, Bu Irma. Bu Irma Afriani ada? Lewat? Oke, baik, Bu Irma Umat. Oh, ada. Oh, ada. Silakan, Bu. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih kesempatannya, Pak. Baik, Bu. Bagaimana, Bu? Mau tanya, Pak, setelah kita mengisi entry katalog yang ditugas itu, kan, setelah kita isi datanya semua, Pak, lalu kan di sana ada pilihannya selesai itu. Apa, jadi kita memilih yang kita pilih itu selesainya atau nanti setelah itu, setelah selesai data itu, apa lagi yang harus kita lakukan gitu, Pak? Jadi, disimpan dulu, ibu semudian klik selesai, nanti ibu cek di daftar katalog. Biasanya yang masuk itu, terakhir itu, dia muncul langsung di nama awal. Coba. Oh, di daftar katalognya itu, Pak? Iya. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya, Ibu Inaha. Inahumi. Iya, silakan, Ibu. Iya, silakan, Ibu Inah. Oh, dimut lagi. Sebentar, Ibu. Ibu, di-unmute dulu, Ibu. Sudah, Pak. Iya, silakan, Ibu. Mohon maaf, tadi kan saya terlambat, jadi saya ini bingung tugasnya yang tadi link yang dibagikan. Selain, apa hubungannya, Pak? Oh, jadi ini tadi yang saya bagikan itu adalah link untuk demo programnya, Ibu ya. Iya. Demo programnya itu ada di website. Nah, itu tadi linknya itu saya masukkan di LDK. Nah, Ibu, klik dulu link itu. Iya. Kemudian masuk ke, apa, landing page dari, ini seperti ini, landing page dari Inlist Light. Iya, terus, kalau sudah muncul Inlist Light-nya. Iya, nanti Ibu klik Back Office. Back Office. Iya. Nanti, sebentar, itu nanti Ibu masukkan username-nya itu Inlist Light. Dengan. Oh, Inlist Light sama dengan, ya. Iya. Nanti Ibu sign in. Nanti pilih lokasi perpustakaannya. Langsung sign in saja, Ibu. Iya. Iya, langsung sign in saja, terus tanggung. Tunggu dulu, Pak, jaringan saya jelek. Oh, iya, silahkan, Ibu. Iya, itu dulu. Tunggu dulu, terus service. Tunggu paling sejauh, iya. Tunggu. Atau saya catat saja, Pak. Oh, iya. Back Office. Back Office, kemudian Ibu masuk ke sign in. Iya, sign in. Jadi, Ibu ketik password-nya, username-nya itu Inlist Light. Inlist Light. Iya, password-nya Inlist Light sama dengan, itu ada di chat, Bu, ya. Iya, Pak. Sama dengan, terus. Itu nanti Ibu klik sign in. Tunggu. Pilih lokasi perpustakaannya, Bu. Tunggu, Tunggu, Pak. Sudah muncul. Bikin di sini, Pak. Tunggu, jadi semua pas kita juga perpustakaan. Dari perpustakaan. Tunggu, Tunggu. Bukan. Kalau gitu, Bu, sebutkan setelah. Setelah, setelah sign in. Ya, pilih lokasi perpustakaan, ya, Bu. Ya, terus. Kemudian, Ibu klik sign in. Sign in lagi. Nanti masuk ke, di sebelah kiri. Nanti masuk ke dashboard-nya atau landing page-nya dari Inlist Light. Back Office. Ya. Itu nanti di sebelah kiri. Ibu bisa perhatikan share screen saya. Ya. Ini di sebelah kiri itu ada berbagai menu fitur-fitur yang ada di Inlist Light. Nanti Ibu masukkan saja di, bisa di akuisinya atau di katalog. Ya. Ini nanti ketik entry katalog, Bu, ya. Oh, iya, entry katalog. Nah, iya, Ibu, silakan nanti di entry katalog itu ada field-field. Ini tampilkan sederhana saja, Bu. Jangan pakai yang mark. Nah, ini tampilkan secara sederhana saja. Ini nanti Ibu isi field-field data bibliografis yang ada di tugas itu. Oh, iya. Ya, sesuai, Bu, ya. Nanti setelah selesai, Ibu, setelah semua field-nya didisi, Ibu klik simpan, kemudian selesai. Iya. Nah, baik, nanti setelah itu Ibu masuk ke daftar katalog. Apa, Pak? Yang kedua, Pak? Daftar katalog, Bu. Di menu katalog, terus ada daftar katalog. Iya. Jadi Ibu cari yang tadi Ibu masukkan. Oh, iya. Ibu klik di centang yang paling sebelah kiri itu ada kotak kosong, kecil, sebelah nomor. Itu Ibu centang yang tugas Ibu tadi. Iya. Kemudian di menu atas itu ada bagian aksi, Ibu. Aksi itu nanti, di sini default-nya adalah tampil di opak, tapi Ibu bisa pilih scrollnya. Itu bisa Ibu pilih cetak kartu katalog. Oh, iya. Nah, cetak kartu katalog ini Ibu pilih yang utama saja, nomor satu. Baru proses. Oh, iya. Iya. Nanti hasil dari situ kan nanti ada pilihan untuk menyimpan. Nanti Ibu, ya. Beri nama saja praktek kerja perpustakaan, kemudian nama Ibu, ya. Iya. Iya. Nanti dikirim ke LDK. Hasil dari itunya. Baik, Ibu. Di-upload ke LDK ya, Pak, ya? Iya. Iya. Makasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Iya. Bu Leni Susanti, silakan, Bu. Bu Leni. Iya, saya, Pak. Iya. Pertanyaan saya, Pak. Ini kan di, apa, saya maksudnya dari aku sisi, ini misinya. Iya. Terus, di situ ada BIP, BIP, yang ini, Pak. Yang mana, Bu? Bahan sertaan. Oh, bahan sertaan. Kalau bahan sertaan itu, misalkan, jadi kenapa? Jadi, bahan sertaan itu, misalkan di, ya di bukunya itu, memberikan bahan sertaan itu CD, atau mungkin peta. Itu masukkan di situ, bu, bahan sertaannya. Iya, Pak. Edisinya? Edisinya, kalau misalkan di, di data bibliografis tugasnya itu tidak ada edisi, tidak perlu diisi, Bu. Jadi, sesuai dengan data bibliografis yang ada di tugas saya, ya? Oh, itu cuma ada helaman, Pak, ya? Iya, ada cetakan juga, nih. Ada cetakan ke-20. Oh, berarti cetakan ke-20, Pak, ya? Iya. Setelah itu, baru masuk ke entry katalog, Pak, ya? Iya, entry katalog. Yang di bawahnya itu nggak usah diisi, kan, Pak? Kalau sudah diakusi, sih, itu tidak perlu entry katalog lagi, Bu, tapi di daftar katalog saja dicek nanti. Oh, gitu. Iya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Ibu. Pak Ari Fauzi. Pak Ari, silakan Pak Ari Fauzi. Lewat Bu Afni Di Sifah. Bu Afni. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bapak, tadi sebenarnya saya mau menanyakan yang soal di daftar katalog itu ada banyak yang sudah di entry, kan, gitu kan, Pak? Iya. Ini saya usul aja, Pak, bagaimana kalau untuk kita membedakan punya kita masing-masing, kita sepakat di satu bagian itu ditulis nama kita, gitu, Pak. Jadi jelas yang mana yang punya kita, gimana menurutku, Pak? Boleh, boleh. Jadi mungkin ditambahin, di sini kan tidak ada editor, ya. Editor ada, ya. Editor ada, tapi mungkin ditambahkan saja penerjemah. Oh, iya, boleh, Pak. Iya, jadi di situ, ya. Jadi penerjemah, siapa? Penerjemah itu nama kita masih masing-masing, Pak. Iya. Oke. Silahkan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, makasih, Makasih, Masukannya, Bu, ya. Saya lagi, udah coba berulang-ulang, Pak, mau ulang-ulang lagi, tapi kayaknya lagi, apa ya, lagi sibuk, ya. Tapi kalau bisa sih, Pak, ya, jangan sampai jam lima, gitu, karena rebutan gitu, kan, Pak. Oh, baik-baik, Ibu. Nanti saya perpanjang lagi waktunya. Jadi di penerjemah, ya, Pak, ya? Iya, di penerjemah saja. Oke, silahkan saja. Terima kasih. Selamat-selamat, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, M.A.W. Waalaikumsalam, M.A.W. Waalaikumsalam, M.A.W. Pak Deni, Pak Reka? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Silahkan, Pak. Tendengaran suara saya, Pak. Iya, terdengar, Pak. Yang pertama tadi mungkin sama dengan, Bu, siapa tadi yang sebelum saya? Ibu, masalah penambahan nama, biar-biar nggak duplikat tadi, Pak. Oh, iya. Bu, ya. Bu, Afni, ya? Ya, Pak, nih. Kemudian yang kedua, Pak, saya minta, mungkin ini untuk teman-teman juga, ini kan sekarang posisi kami di akses di demo in this slide, Pak, ya? Iya. Mungkin yang Pak Bondan itu yang in this slide, versi perusmas, ya? Iya. Yang di versi yang kami sekarang, itu sering error, ini. Versi yang sekarang, ya? Kemungkinan itu, kalau menurut dugaan saya, mungkin karena teman-teman sering merubah-rubah nama perpustakaan. Tadi kan Pak Bondan sempat menjarankan merubah nama perpustakaan. Iya. Jadi, sekarang itu saya lihat, setiap kali saya reload, nama perpustakaannya berbeda terus. Jadi, sering download. Mungkin saya minta tolong sama Pak Bondan untuk umumkan ke teman-teman, jangan dirubah lagi nama perpustakaan. Oh, gitu. Jadi, gini, Pak. Bagi pukul saja mungkin, yang diganti nama kita. Jadi, untuk masalah teknis ini, memang sudah ada tim dari pusdatin, Pak, ya? Jadi, tergantung dari wilayahnya. Nanti mungkin, Pak, bisa konsultasikan itu dengan Pak Aristianto. Cuma untuk saat ini, mungkin bagi teman-teman yang lain, tolong jangan dirubah lagi nama perpustakaan. Oh, iya. Iya, baik-baik. Iya, siapa? Baik. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jam 3 ya, sudah waktunya masuk sekolah pasar. Mungkin untuk sesi praktek kali ini, saya akhir dulu, Bapak-Ibu, ya? Karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak-Ibu, mudah-mudahan sudah menjawab semua. Tapi nanti dilanjutkan saja, mungkin di jabri saya sih, nggak apa-apa, untuk materi praktek kerja ini. Silakan, saya bersilakan. Pak Bondan. Berapa, Pak? Iya. Ini jangan lupa, saya minta ini, Pak, ya? Link tutorial sama link ini, Pak. Operasional inlist-nya, Pak. Soalnya kita nggak abdol juga, Pak, kalau misalkan kita setelah diklat ini, kita udah tahu ada inlist, tapi kita masuk saya pribadi, terkendala dalam hal masalah install-nya, Pak. Seperti itu. Oh, iya. Baik, baik-baik. Iya, iya. Siap-siap. Nanti saya berikan link-nya di sini, Pak, ya, untuk panduan. Nomor HP-nya, Pak Bundan. Nomor HP-nya? Baik, 08953. Sangan cepat-cepat, Pak. Oh, iya. 08-9753. 08-9753. 08-5-1-5. 08-5-1-5. 2-1-2-6. 2-1-2-6. Iya. 08-9-5. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak Bundan, izin, Pak Bundan. Iya, iya, silahkan, Pak. Pak Bundan bilang nomor HP-nya, Pak Bundan. Menambahkan saja waktu pengumpulan tugasnya, seperti yang diusulkan oleh Ibu Afni tadi, Pak. Mungkin kita masih banyak. Sampai jam berapa nih? Jam 7, ya? Mungkin jam 10, Pak. Jam 22, Pak. Pak, kalau ini kan harus saya periksa lagi, Pak. Harus saya nilai. Kan besok sudah penutupan. Kalau saya semakin malam. Ada sedikit kelonggaran gitu waktunya, Pak. Ya, jangan. Ini, maaf, maaf, ini sengaja saya kasih hanya satu, hanya satu ini ya, satu tugas. Karena saya juga mengingat untuk juga singkat sekali untuk penilaian. Jadi, saya rasa kalau hanya untuk satu tugas ini, enggak butuh waktu lama, Bapak-Ibu ya? Bagi yang ngerti. Ah, iya. Bagi yang ngerti. Jam 20, Pak. Jam 20, Pak. Pak Bundan, mungkin saya bisa bertanya nih, mulai tadi. Ya, ya. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa.